Cepondo Cerita awal kebakaran di Cepondo hingga korban berjalan dengan tubuh terbakar. Polisi mengungkap awal terjadinya kebakaran di salah satu rumah di kompleks Green Village Boulevard Cepondo. Tangerang yang menyebabkan satu korban berjalan dengan tubuh terbakar. Polisi menyebut kejadian itu diduga akibat adanya kebocoran gas. Diduga sementara diduga akibat kebocoran tabung gas. Menurut saksi, korban baru pulang dan sampai di rumah ketika membuka pintu. Terjadi ledakan, katakan Subak Humas Pores Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rasim saat dihubungi. Minggu 26 April 2020 Abdul mengatakan awalnya, pada Sabtu 25.04 siang, rumah tersebut kosong. Sementara itu, kebakaran terjadi pada pukul 22.10 waktu Indonesia Barat saat pemilik rumah, Yopi, masuk. Diduga ada kebocoran gas sehingga saat menyalakan listrik terjadi ledakan. Jadi gini, dari siang rumah itu ditinggal dan itu bermasalah tabung gas. Pas dia pulang, tuan rumah itu seharusnya jangan langsung hidupin lampu. Mungkin di situ gas sudah penuh rumahnya jadi langsung meledak kayak gitu, kata Abdul. Polisi mengatakan rumah korban dalam kondisi rusak. Sedangkan rumah tetangga sebelahnya retak-retak. Berdasarkan foto yang diterima, mobil korban bagian kaca depan pecah dan bodi mobil penyok. Sedangkan korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa itu ramai di media sosial. Dalam video yang beredar, sebuah rumah tingkat hangus terbakar di mana si jago merah melahap rumah tersebut. Sementara itu, salah satu korban dalam video itu terekam berlari dengan kondisi api membakar tubuhnya.